Intro Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya Seperti biasanya, pada video kali ini kami akan kembali membahas dan juga menceritakan Mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang sempat kita lewatkan dari chapter terbaru kemarin Yaitu chapter 254 Sebenarnya banyak sekali hal janggal yang menarik untuk kita bahas Mulai dari apa alasan Ken Wakui menjadikan kaku cowel lawan dari Harucho Sanzu Sampai dengan alasan kenapa Sanzu bisa dengan mudah mendapatkan akses menuju lokasi gerbong kereta yang masih aktif Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan tertarik dengan semua pembahasan di atas Kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis Kita mulai dengan breakdown yang pertama Oji-san yakin kalian semua sama bingungnya dengan kami Kenapa Sanzu dengan mudahnya bisa menemukan satu kereta yang masih aktif Di antara puluhan kereta lainnya yang terparkir Dan kenapa Sanzu bisa langsung mendapatkan akses berupa kunci Untuk menyalakan mesin dari kereta tua itu Tentu saja jika kita coba pikir menggunakan logika Pasti semua hal tersebut sangatlah tidak masuk akal Apalagi saat ini usia Sanzu masih sangat mudah sekali Masih ini seasli saja butuh waktu lama untuk sekolah dan mempelajari Tentang bagaimana cara menyalakan atau mengoperasikan sebuah kereta Sedangkan Sanzu hanya butuh beberapa menit saja Sampai akhirnya dia mampu menyalakan dan membuat kereta tersebut berjalan Nah kebetulan kali ini Oji-san punya jawaban pasti yang berupa fakta Untuk sedikit menjawab semua rasa penasaran kita di atas Supaya lebih jelas kalian bisa langsung baca ulang chapter 243 Dimana pada chapter itu Ternyata geng yang menentukan lokasi pertarungan kali ini adalah geng Kanto Manji Bukan dari geng Tokyo Manji generasi kedua Hal ini bisa kita lihat dari bubble text atau kotak dialog yang tertera pada panel ini Dimana pada rapat tersebut Mikey mengumumkan Bahwa lokasi pertarungan traker mereka adalah di gudang kereta tua yang sudah lama tidak terpakai Karena geng Kanto Manji sudah menentukan sejak awal lokasi pertarungannya Maka pasti Haruchio sudah mempersiapkan semua rencana dengan matang Untuk membunuh orang-orang yang dianggap mengganggu dalam perang besar kali ini Baik itu dari geng Kanto Manji ataupun dari geng Toman generasi kedua Itulah alasan kenapa Haruchio bisa tahu mana kereta yang masih berfungsi Dan tahu dimana harus mendapatkan kunci untuk mengakses atau menyalakan kereta tua tersebut Menarik banget ya Walaupun tidak sejenius Kisaki Teta Namun setidaknya Sanzu mampu menunjukkan Bahwa dirinya datang ke medan tempur ini dengan persiapan yang sudah sangat matang sekali Nah jika pertanyaan mengenai plot hole di atas sudah bisa terjawab Maka sekarang muncul satu pertanyaan lainnya Yaitu kenapa Sanzu nekat membunuh semua orang tanpa pandang bulu Jika memang niatnya hanya untuk mengalahkan geng Tokyo Manji generasi kedua Harusnya Sanzu bisa memilih cara yang jauh lebih efektif Tanpa perlu membunuh atau mengorbankan semua anak buahnya Dan juga semua teman-temannya yang ada di dalam geng Kanto Manji Sayangnya sampai saat ini tidak ada satu pun jawaban pasti mengenai sebuah pertanyaan tersebut Namun jika Oji-san boleh beropini Sebenarnya ada beberapa alasan yang cukup masuk akal Pertama, kemungkinan Sanzu membunuh semua orang yang berharga bagi Mikey Karena dirinya masih menyimpan dendam kepada Mikey Dan ingin melihat atau membuat Mikey menjadi menerita serta kesepian Atau sederhananya, kita anggap saja motif dari Sanzu sama dengan motif dari Izana Kurokawa Dimana keduanya sama-sama ingin membalaskan dendamnya kepada Mikey Dan keduanya ingin membuat Mikey menerita sampai akhir hayatnya Kami yakin sampai disini pasti banyak banget yang bertanya Bang, kalau Sanzu masih dendam kepada Mikey Kenapa bukan Mikey yang langsung dibunuh? Dan kenapa Sanzu menganggap Mikey sebagai rajanya? Nah, jawabannya masih sama seperti kasusnya Izana Kurokawa Walaupun sama-sama benci dengan Mikey dan ingin membuat Mikey menderita Namun Izana tidak pernah ada niat sedikit pun untuk membunuh Sano Manjiro Bahkan di masa depan, Izana dan Mikey pun akhirnya memimpin satu geng yang sama Intinya sih balik lagi ke statement di atas Sanzu hanya ingin membuat hati Mikey terasa kosong dan juga menderita Dengan cara membunuh orang-orang yang berharga bagi dirinya Baik itu di dalam gengnya sendiri ataupun di dalam geng Tokyo Manji generasi kedua Ditambah lagi tingkat madness atau kegilan Sanzu sudah berada di luar nalar Itulah yang membuatnya sangat terobsesi dengan Mikey Dan ingin menjadikan Mikey sebagai miliknya sendiri atau sebagai rajanya Kemudian jawaban yang kedua Kemungkinan Sanzu hanya dimanfaatkan oleh pihak ketiga Atau Sanzu hanyalah bagian dari rencana 10 tahun yang telah disiapkan oleh Kisaki Teta Namun untuk jawaban yang kedua ini Oji-san gak akan jelasin lebih detail lagi ya Karena kami sudah siapkan satu video khusus Yang akan membahas mengenai Sanzu yang hanya berperan sebagai pion atau pengalihan saja Ya kurang lebih seperti Kazutora ataupun Hakai Shiba Selanjutnya kita masuk ke breakdown yang kedua Sebenarnya untuk real pengkhianatan Kakucho ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan Karena memang skenario seperti ini sudah lama sekali kita prediksi bersama-sama Bahkan sebagian besar dari kalian pun sepakat Bahwa memang cepat atau lambat Kakucho pasti akan meninggalkan Mikey dan membantu Takemichi Apalagi pada chapter 236 Ken Wakui sudah memberitahu kita semua Mengenai pengkhianatan yang akan dilakukan oleh Kokonoi dan juga Kakucho secara langsung Untuk lebih jelas saya akan bisa lihat langsung potongan panel manga yang sudah kami tampilkan di layar Dimana pada panel ini nampak sebuah potongan puzzle dari ingatan Takemichi Yang memperlihatkan bahwa di dalam ingatannya pada garis waktu yang lain Ternyata Kawaragi Senju, Kakucho, dan juga Kokonoi adalah anggota dari geng Toman Dan juga termasuk ke dalam orang yang sangat berharga bagi Takemichi Menarik banget ya Pada akhirnya semuanya pun kini menjadi kenyataan Dan ketiganya memutuskan untuk bergabung dengan Toman Walaupun memang belum secara resmi atau hanya bersifat aliansi sementara Sekarang kita masuk ke breakdown yang ketiga sekaligus breakdown terakhir yang ada pada video ini Ingatkan kalian dengan bocoran Ken Wakui yang menyebutkan Bahwa pertarungan tiga arah akan segera terjadi Yap, pada awalnya kami pun kegocek atau terkecoh Dengan menganggap bahwa orang ketiga yang akan datang melawan Sanzu adalah kakaknya sendiri Yaitu Akashi Takeomi Namun kenyatanya orang ketiga yang membantu Takemichi kali ini tidak lain tidak bukan adalah Kakucho Sebenarnya masih ada satu motif lain yang membuat Ken Wakui memutuskan Untuk menjadikan Kakucho lawan dari Haru Chiyosanzu Bukan Akashi Takeomi Tentunya selain alasan karena ingin menyelamatkan semua teman-teman Yang sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri Seperti Ran, Rindo, Mucho, dan juga Sion Nah ada yang bisa tebak apakah satu motif lainnya itu Yap, benar banget Motif lain bagi Kakucho untuk mengalahkan Haru Chiyosanzu adalah balas dendam Atas kematian dari sahabatnya yaitu Yasuhiro Mucho Menariknya, hingga sampai saat ini tidak ada satupun orang yang tahu Bahwa Mucho bukan hilang tanpa kabar Tapi sudah mati dibunuh secara tragis oleh Haru Chiyosanzu Dari sini kalian bisa bayangkan sendiri ya Bagaimana emosinya Kakucho ketika mengetahui Tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada anggota keluarganya di dalam geng Tenjiku Mau bagaimanapun tema dari manga Baku Atam ini adalah pembalasan dendam Dan pada perang terakhir ini Takemichi pun sudah bilang Bahwa perang ini dilakukan bukan hanya untuk membalaskan dendamnya sendiri Melainkan untuk membalaskan dendam semua orang Sesuai dengan judul manganya dan nama geng baru Takemichi Yaitu Tokyo Revengers Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya Salam Baku Hantam Terima kasih telah menonton